Intro Ya, saya kira pernyataan yang sampaikan Abu Janda kalau seperti itu, itu tidak mewakili NUW Saya gak kenal sama Abu Janda, dia saya gak kenal beliau Tapi bahwa Islam yang saya kenal, prinsip-prinsip yang saya kenal justru Adalah prinsip yang mengasihi sesama, yang mengayomi sesama, melindungi minoritas Melindungi keberagaman, ya dalam Islam itu perbedaan adalah rahmat Lalu kemudian yang memberikan keadilan Jadi, apa namanya, buat saya itu prinsip-prinsip Islam diajarkan kepada saya, oleh para orang tua saya Oleh para sesungguh kita, para kiai kita, itu Islam yang saya pegang prinsip Jadi kalau ada orang mengatakan Abu Janda, kok bukan Abu Perawan gak ada ya? Bukan disitu, senangnya Janda, janda itu naim ya Itu tidak mewakili suara NUW Ya sudah itu pendapatnya sendiri Tapi pakai banser ya, kambing bisa Kambing kasih surban Jadilah dia kambing bersurban ya kan? Apa hubungannya? Gak ada itu Ya sudah itu urusan mereka Kalau salah, melanggar hukum undang-undang, ya biar diproses oleh yang berwajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas tentang progres Abu Janda yang kemarin itu dipanggil oleh pihak kepolisian Dan rencana hari ini Abu Janda datang ke baris krim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan mengenai Islam Arogan Jadi ini panggilan pertama untuk Abu Janda Dan beritanya tadi bahwa Abu Janda akan datang sendiri ke baris krim tanpa didampingi oleh pengacara Berbagai statement dari Abu Janda ini menimbulkan kontroversi teman-teman Karena mulai dari sindiran atau hinaan kepada Natalus Bigai yang mengatakan sudah evolusi kau Ini dilaporkan ke baris krim Kemudian yang teranyar terkait Islam Arogan yang pernah disampaikan oleh Abu Janda Dan berbagai pihak ini berkomentar terkait apa yang dilakukan oleh Abu Janda Ada yang mengatakan bahwa Abu Janda harus diproses hukum Abu Janda harus segera ditangkap, harus diadili Pihak kepolisian harus tegas terhadap Abu Janda Nah teman-teman coba kita akan lihat pandangan berbagai tokoh terkait Apa yang dilakukan oleh Abu Janda Ini kita baca berita dari wakaf Adventur teman-teman Abu Janda sebut dirinya kader NO kultural Ini wakid mengatakan Oke kita baca teman-teman Saya tidak kenal Abu Janda Ini teman-teman Ini wakid mengatakan tidak kenal Abu Janda Walaupun kemarin Abu Janda mengatakan saya adalah anggota NO kultural Katanya kultural teman-teman Tetapi ini wakid mengatakan tidak kenal tuh Abu Janda Founder wakid institut ini wakid menanggapi berial cuitan Abu Janda yang tengah ramai diperbincangkan Ini mengaku tidak mengenal permadi area atau Bu Janda Sosok yang mengaku sebagai kader NO kultural Bandung tersebut Saya tidak kenal Abu Janda Saya tidak kenal beliau ungkap ini saat memberikan keterampes kepada wartawan 31 Januari 2020 Itu teman-teman pendapat dari Mbak Yeni Wahid yang mengatakan tidak kenal tuh siapa Abu Janda Karena Abu Janda ini mengaku sebagai kader NO kultural Kemudian ia menambahkan Menurutnya Islam adalah agama Islam yang mengasihi sesama tanpa pandang bulu Agama yang melindungi minoritas dan melindungi keberagaman Islam yang saya kenal Prinsip konsep Islam justru adalah Prinsip yang mengasihi sesama Yang mengayomi sesama Melindungi minoritas Melindungi keberagaman Dalam Islam itu perbedaan adalah rahmat Lalu Kemudian yang memberikan keadilan buat saya Itu prinsip Islam yang diajarkan orang tua saya Teruskan perjuangan mereka Memperjuangkan agar bisa merasa aman Ungkap Yeni Serasa mengomentari terkait cuitan Abu Janda Nah itu teman-teman pendapat dari Mbak Yeni Wahid Sebelumnya Permade Arya alias Abu Janda Mengunggah cuitan menyebut Islam Arogan Cuitan ini telah menimbulkan pro kontra di masyarakat Tulisan tersebut dianggap telah menghina agama Islam Nah itu teman-teman pendapat dari Mbak Yeni Wahid Mengenai cuitan-cuitan yang dilakukan oleh Abu Janda Yang terakhir adalah Islam Arogan Dan Mbak Yeni mengatakan tidak mengenal tuh namanya Abu Janda Walaupun Abu Janda sendiri mengaku sebagai kader NO kultural Tetapi di kalangan NO sendiri Ternyata banyak juga yang tidak respect Terkait cuitan-cuitan yang dilakukan oleh Abu Janda Nah teman-teman sekarang kita lihat bagaimana Banser melihat ini Karena beberapa kali Abu Janda juga mengatakan bahwa dia adalah kader dari Banser Dan seringkali dia memakai baju Banser Nah bagaimana sekarang pendapat dari Banser sendiri ketika melihat Abu Janda dilaporkan ke Baris Grim Ini kita ambil beritanya teman-teman dari Kumparan News Banser ke Abu Janda mengatakan Jangan ngaku anggota kalau tak berakhlak Wow ini sindiran cukup keras teman-teman dari Banser Jangan ngaku anggota kalau tak berakhlak Ya benar juga teman-teman Seorang aktivis media sosial bernama Permadi Arya alias Abu Janda Ramai jadi perbincangan publik belakangan ini Bagaimana tidak melalui akun twitter pribadinya Ad Permadi Aktivis 1 Abu Janda menyinggung banyak pihak hingga melakukan dugaan rasisme Terhadap mantan komisioner HAM Natalius Bigai Terhadap Abu Janda yang mengaku sebagai anggota Banser Wakil Kepala Satuan Koordinasi Nasional Satkor Nas Banser Hasan Basri Sagala Ikut angkat suara Hasan mengatakan banyak kriteria yang harus dipenuhi Seorang sebelum sah diangkat menjadi anggota Banser Tidak hanya menakan serakam saja Seorang anggota Banser juga harus memegang teguh 3 karakter Yaitu amalia, ritual ibadah Fikroh, cara berpikir Dan harokah, cara bertindak Jadi ada 3 hal yang harus dipenuhi bagi seorang anggota Banser Ini menurut kata Wakil Kepala Satkor Nas Banser Hasan Basri Sagala Jadi apabila ada yang mengaku Banser Tapi sikapnya tidak sesuai dengan prinsip tersebut Maka tidak layak menyebut dirinya Sebagai anggota Banser Ujar Hasan dalam keterangan tertulis Minggu 31 Januari 2021 Abu Janda memang kerap membawa nama Banser dalam sejumlah kesempatan Selain kerap menggunakan serakam Banser Dia juga menggunakan peci hitam berlogo Banser Nah seperti di gambar ini teman-teman kita lihat Baju yang dipakai adalah baju Banser Kemudian topi atau pecinya ini berlogo Banser juga Ini yang dipakai oleh Abu Janda Anggota Banser juga harus berpedoman pada 4 prinsip dasar Yaitu tawasut atau moderat Tawasun seimbang, iktidal, adil, dan tasamuh toleran Dan hal yang paling utama adalah ahlakul karimah Patuh dan taat komando kepada pimpinan tertinggi Banser Sambungnya Atas dasar itulah Hasan menilai perbuatan seorang Abu Janda Yang membuat heboh publik Dengan pernyataannya jelas tidak dapat dikatakan sebagai seorang Banser Pernyataan Permadi Arya di akun twitternya Atpermadiaktivis1 Sebagaimana yang menjadi pedoman pelaporan kekepolisian tersebut Tidak mewakili Banser secara kelembagaan Wow Tegas teman-teman dari Banser ini Alih-alih mendukung Abu Janda Hasan menyebut seluruh unggahan yang bersangkutan disampaikan Dalam kapasitas sebagai individu Bukan mewakili sebagai organisasi Sehingga Banser pun kini Kata Hasan menyatakan siap untuk mendukung proses hukum Terhadap Abu Janda atas perbuatannya Pernyataan tersebut murni atas inisiatif pribadi Dan bersifat personal Satu kornas Banser akan menghormati proses-proses yang berjalan Dan berharap tercapainya hukum yang seadil-adilnya Kata Hasan Nah ini teman-teman sikap dari Wakil Ketua Banser Alih-alih ini mendukung tetapi malah tidak mendukung Dari pernyataan-percantaan yang disampaikan oleh Abu Janda Sehingga kalau saya melihat Bahwa Abu Janda memang harus berjuang sendiri Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dicuitkan Apa yang telah disampaikan ke publik Karena apa yang disampaikan ini membuat heboh masyarakat Yang pertama ini yang paling terbaru adalah Islam Arogan Bagaimana dia mengatakan bahwa Islam itu Arogan Dengan berbagai argumentasinya Dengan berbagai klarifikasinya Ini sulit untuk diterima Karena tulisan di Twitter Yang ditulis oleh Abu Janda ini cukup jelas Jadi sebenarnya tidak perlu klarifikasi Tidak perlu penjelasan Karena kalimat kata-katanya cukup jelas Yang mengatakan bahwa Islam itu Arogan Dan ini yang menimbulkan polemik di masyarakat Sehingga melalui KNPI Abu Janda dilaporkan ke Baris Gim Kalau kita kebelakang lagi adalah kasus Natalus Pigai Ini yang dianggap menghina Ini juga masalah lagi Jadi Abu Janda mengatakan Bahwa sudah evolusi kau yang ditujukan kepada Natalus Pigai Ini akhirnya juga dilaporkan Jadi banyak kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian Kalau dihitung sudah ada 6 kasus Yang semua sudah dilaporkan Tetapi baru kali ini Abu Janda diproses Hukumnya Dan benar-benar ini harus Ditegakkan hukum seadil-adilnya kepada siapa saja Termasuk juga penegakan hukum terhadap Abu Janda Itu teman-teman Terkait pendapat dari beberapa orang Terkait pernyataan-pernyataan dari Abu Janda Yang cukup meresahkan Cukup membuat heboh masyarakat Dan pada akhirnya Abu Janda harus mempertanggungjawabkan sendiri Perbuatan yang ia lakukan Karena saya melihat ini tidak ada pembelaan dari beberapa orang Yang di internal Nahdatul Ulama sendiri Juga Banser mengatakan seperti itu Tidak membela dari Abu Janda Dan memang Abu Janda harus bekerja sendiri Mempertanggungjawabkan apa yang dicuitkan di media sosial Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut beberapa teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax